pengertian wakaf produktif wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan di mana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya perwakaf adalah umar bin al-khotab mewakafkan sebidang kebun yang subur di hoibar kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ironinya di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan nanti yang perlu biaya dari masyarakat seperti kuburan, masjid, dan lain-lain dalam pengelolaan harta wakaf produktif pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazir wakaf yaitu seorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif yaitu orang yang mewakafkan harta untuk mengelola wakaf walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf karena wakaf merupakan ibadah tabaruj atau pemberian yang bersifat sunnah namun demikian setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf maka keberadaan nazir sangat dibutuhkan bahkan menempati pada peran sentral sebab di pundak nazir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf kemana kemampuan mengolah tanah yang minim disamping karena faktor letak yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang gersang hambatan yang cukup mencolok untuk mengolah tanah wakaf secara produktif adalah kemampuan sumber daya manusia kondisi ini banyak dialami oleh para nazir wakaf yang ada di pedesaan di hampir seluruh pelosok nusantara bahwa kemampuan menggarap masih sangat minim disamping kendala teknis tanah yang tidak strategis secara ekonomis di dalam masyarakat kita masih terjadi pro kontra pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemenfaatannya misalnya ada seorang wakif yang mewakafkan tanah kebunnya untuk pesantren di pusat kota sementara tanah yang wakif miliki di pedesaan jauh dari pesantren tersebut sementara pesantren tidak memiliki modal yang cukup untuk mengolah tanah wakaf tersebut sehingga tanah wakaf seperti itu tidak bisa dikelola secara baik karena kendala transportasi dan sarana lain namun ketika para wakif ditawarkan bahwa tanah wakaf tersebut sebaiknya dijual dan hasil penjualan untuk kepentingan pesantren seperti gedung perpustakaan misalnya ternyata para wakif banyak yang menolaknya karena memenggangi paham bahwa wakaf tidak bisa dijual selanjutnya macam-macam wakaf produktif yang pertama ada wakaf uang wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif karena uang di sini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak mazhab Hanafi dan Maliki mengumumkakan tentang kebolehan wakaf uang bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut yang pertama wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai yang kedua termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga dan yang ketiga wakaf yang hukumnya jawas atau boleh selanjutnya ada wakaf uang tunai secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam manfaat wakaf uang tunai antara lain a. seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu b. melalui wakaf uang aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat c. dana wakaf tunai juga bisa membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan Islam selanjutnya, sertifikat wakaf tunai sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat selanjutnya, ada wakaf saham saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat bahkan dengan modal yang besar saham malah justru akan memberi konstribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain kemudian, tujuan kepengurusan wakaf produktif kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu tujuan merealisasikan tersebut sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut kemudian, strategi pengelolaan wakaf produktif yang pertama, ada peraturan perundangan perwakafan yang kedua, pembentukan badan wakaf Indonesia yang ketiga, pembentukan kemitraan usaha kemudian, program pengelolaan wakaf produktif yang pertama, program jangka pendek dalam jangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk badan wakaf Indonesia keberadaan badan wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif yang kedua, program jangka menengah dan panjang dengan mengembangkan lembaga-lembaga nazir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah dalam rangka upaya tersebut badan wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif kemudian selanjutnya konsep manajemen wakaf manajemen dan fungsi-fungsinya manajemen menurut Stoner adalah proses membuat perencanaan mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan ada empat tahapan dasar dalam perencanaan yang semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap tersebut yaitu yang pertama menetapkan tujuan atau serangkai tujuan yang kedua merumuskan keadaan saat ini yang ketiga mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dan yang keempat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan kesimpulan yang pertama wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam mata air untuk diambil airnya dan lain-lain macam-macam wakaf adalah sebagai berikut yang pertama wakaf uang yang kedua wakaf uang tunai yang ketiga sertifikat wakaf tunai dan yang keempat wakaf saham tujuan ke pengurusan wakaf produktif adalah sebagai berikut yang pertama meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin yang kedua melindungi pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf yang ketiga melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan yang keempat berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf yang kelima memberi penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru kemudian strategi pengelolaan wakaf produktif adalah sebagai berikut yang pertama peraturan perundangan perwakafan yang kedua pembentukan badan Indonesia dan yang terakhir pembentukan kemitraan usaha selanjutnya program pengelola wakaf produktif adalah sebagai berikut yang pertama program jangka pendek yang kedua program jangka menengah dan panjang saran dilihat dari persyaratan yang ada sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf khususnya untuk kepentingan pengelolaan wakaf produktif apalagi sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang mendidik sumber daya manusia yang berkualitas baik bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan sistem ekonomi syariah penguatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan bisnis Islam telah banyak melahirkan para ahli di bidang ini barangkali bukan menjadi hal yang sulit bagi umat Islam Indonesia sekarang mencari sumber daya manusia yang ahli di bidang manajemen dan bisnis termasuk di dalamnya bidang perwakafan sebagaimana mereka mengelola sebuah usaha yang bersifat komersial karena secara potensi ekonomi harta wakaf cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam di masa depan dan sudah saatnya semua pihak yang terkait dengan harta wakaf baik pemerintah dan lain-lain secara produktif produktivitas Nazir sebenarnya menjadi dambaan umat Islam dan umat lain pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi terima kasih terima kasih